Pesta Rakyat Persib, Penanda Maung Bandung Siap Tempur Persib Bandung secara resmi akan meluncurkan jersi terbaru, perkenalan skuad, dan sponsor baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2024-2025. Rangkaian acara tersebut akan dikemas dalam acara bertajuk Pesta Rakyat Persib di Gorcetra Arena, Kota Bandung, Minggu 4 Juli 2024 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Komersial Direktor PT Persib Bandung bermartabat PBB, Sandi Tantra, mengatakan acara launcing tim tersebut akan melibatkan supporter setia mereka bobotoh sebagai awal perjalanan dalam mempertahankan gelar Liga 1. Untuk menyambut musim baru 2024-2025, kami mengajak seluruh bobotoh untuk memberikan dukungan semangat kepada Pangeran Biru yang akan memulai perjalanan di musim yang baru ini. Kemenangan di musim sebelumnya tidak lepas dari dukungan para bobotoh di seluruh dunia, jelasnya, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Di Pesta Rakyat Persib, kami mengundang bobotoh dan keluarga untuk hadir berolahraga bersama, berinteraksi dengan sesama pendukung sambil menikmati hiburan dan kuliner lokal. Peluncuran tim dan jersey baru adalah simbol dari semangat baru dan dedikasi kami untuk meraih prestasi terbaik di musim mendatang, tambah Sandi. Sementara itu, Interim Direktur of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menegaskan, launching tim ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan antusiasme para pemain serta penggemar untuk berjuang bersama-sama mencetak prestasi terbaik di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 dan AFC Champions League 2 ACL 2. Dukungan bobotoh adalah kekuatan terbesar kami. Dengan semangat kebersamaan ini, kami yakin bisa membawa Persib mencapai prestasi yang lebih tinggi di musim depan. Mari kita sambut musim baru dengan semangat dan optimisme, jelas Aditya. Tiga raksasa Asia yang berpotensi lawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2025, nomor satu juara Liga Champions Asia dua kali. Persib Bandung ditempatkan di pot 4 alias pot paling rendah di drawing AFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang dilangsungkan pada Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Berhubung ditempatkan di pot 4, Maung Bandung julukan Persib Bandung akan satu grup dengan penghuni dari pot 1, 2 dan 3. Melihat calon lawan yang ada, ada beberapa negara top Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung. Berikut tiga raksasa Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025. 3. Sydney FC Australia Sydney FC yang ditempatkan di pot 2 bukanlah tim sembarangan. Mantan klub Alessandro Del Piero ini lima kali juara Liga Australia. Terakhir kali mereka menjadi juara pada Liga Australia 2021. Sydney FC juga pernah tampil di Piala Dunia Klub 2005 mewakili Oceania, saat itu Australia masih tergabung di Oceania, bukan AFC. Hasilnya, mereka finis di posisi lima Piala Dunia Klub 2005. 2. Sanfrece Hiroshima, Jepang Sanfrece Hiroshima tercatat tiga kali juara Liga 1 Jepang. Di Liga Champions Asia, Kipra terjauh mereka menembus 16 besar pada 2014 dan 2019. Potensi Sanfrece Hiroshima melaju jauh di AFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025 terbuka lebar. Sebab, mereka dihuni sejumlah pemain jempolan seperti sang kapten, Sosasaki, yang memegang 15 caps bersama timnas Jepang. 1. Jeonbuk Hyundai Motors Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors sembilan kali juara Liga 1 Korea Selatan. Tak hanya mendominasi Liga Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors juga dua kali menjadi yang terbaik di Liga Champions Asia 2006 dan 2016. Menarik menanti aksi Persib Bandung di AFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025. Sanggupkah Persib Bandung lolos dari fase grup sesuai target yang dibebankan manajemen? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!